Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Kang Mas Bro pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya secara detail apa saja perubahan terbaru untuk Skopi 2021 ini teman-teman dengan Skopi yang lama dan untuk harga yang saat ini di Jakarta yang tipe biasa belum menggunakan Sematke adalah Rp19.950.000 dan untuk yang Sematke nya adalah Rp20.750.000 namun nanti akan berbeda harga di OTR Jawa Tengah khususnya di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah biasanya selisik ya kurang lebih Rp500.000an teman-teman jadi yang biasa mencapai Rp21.000.000an ya karena yang sebelumnya itu kan Rp20.600.000an itu all varian dari Honda Skopi untuk di OTR Jawa Tengahnya nah kalau yang terbaru ini ya kisaran yang biasa itu Rp21.000.000an kemudian yang Sematke itu kisaran Rp22.000.000an teman-teman namun sebelum saya menjelaskan secara detailnya silahkan teman-teman tekan tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai wujuduk dukungan teman-teman untuk video Kang Mas Bro kali ini agar makin semangat bikin video terbaru untuk teman-teman semuanya oke saya akan perlihatkan yang pertama disini mengenai desain desainnya yaitu ada yang tipe standar ada yang sudah menggunakan Sematke dimana yang standarnya ada 4 warna dan yang Sematke ada 4 warna juga kemudian untuk fiturnya bisa teman-teman lihat di bagian tengah ini yang berwarna merah fitur yang terbaru adalah Sematke dan yang terbarunya ada USB Power Charger yang tidak perlu lagi menggunakan adaptor kemudian digital panel meter yang ada perubahan perombakan banyak sekali kemudian ada multi-fusion ini untuk menaruh barang di bagian tengahnya yang nanti akan saya perlihatkan secara detailnya kemudian untuk tanki bensinnya yang sebelumnya 4 liter sekarang menjadi lebih besar yaitu 4,2 liter untuk lampunya yang warna hitam ini dibawahnya lampu sudah menggunakan lampu LED ada alarm sama answer bagnya masih ada ISS atau link stop sistemnya kemudian bagasinya juga masih sama 15 liter kemudian ada kunci keamanan seperti itu kemudian sistem pengereman masih sama dengan sebelumnya yaitu menggunakan combi brake system untuk bagian performanya disini mesinnya 110 ISP ya menggunakan mesin baru kemudian rangkanya juga menggunakan rangka terbaru yaitu rangka ESAF nah disini adalah kelebihan-kelebihan untuk fitur terbaru dari Honda Scoopy ini dimana smart case system ini careless ya lebih aman saat parkir dengan alarm anti-tef kemudian ada answer bagnya untuk safetynya ini lebih bagus sih untuk yang smart case kemudian power charger ini lebih memudahkan kita tanpa harus ada adapter kemudian praktis untuk menyimpan barang bawa barang ya jadi cantolanya itu bagus teman-teman rangkanya baru menggunakan rangka ESAF yang lebih nyaman ringan dan mudah dikendarai mesinnya baru kemudian tankinya 4,2 liter itu saja kemudian yang akan saya perlihatkan ini teman-teman untuk yang secara detailnya selain yang sudah saya sebutkan tadi disini ada beberapa detail yang berbeda sekali yaitu pada bagian velgnya ini teman-teman velgnya ini modelnya sudah berbeda dengan versi sebelumnya menurut saya model velgnya itu lebih bagus lebih oke sih untuk pilihan yang terbaru ini 2020 ini 2021 ya ini berbeda banget dengan sebelumnya kemudian dari desain strippingnya warnanya ini juga sangat menarik sekali sehingga sangat menunjukkan warna-warna yang memang sebelumnya belum ada juga ya teman-teman seperti warna ini kemudian tampilan di bagian belakang untuk lampunya ini benar-benar beda banget teman-teman kalau menurut saya sih lebih klasik sekali untuk tampilan model lampu belakang bulat seperti ini dengan lampu sen yang terpisah ya seperti pada model lama sebelumnya itu teman-teman jadi karakternya itu terlihat lebih klasik lah menurut saya untuk model di bagian belakang dan lebih kemukan sedikit sih di bagian sini kemudian lampu depannya juga teman-teman ini sudah berbeda ya memiliki lampu depan dengan lampu sen yang terpisah sehingga di bagian belakang pun menyesuaikan lah nah disini di bagian depan lampu utamanya lebih gak kayak yang sebelumnya sih ini lebih kecil tadi nah selanjutnya yang akan saya perlihatkan lagi kepada teman-teman disini untuk full stepnya ya tadi berbeda ini model remote-nya kayak Vario 150 ya teman-teman untuk model di bagian remote smart key-nya itu seperti itu sama di bagian knob-nya itu sama kayak Vario 150 sih nah yang selanjutnya yaitu detail dari power charger-nya seperti ini langsung colok USB saja gak perlu beli adapter lagi nah disini teman-teman ada model 2 speedometer yang berbeda ya jadi yang satu yang belum smart key yang satunya sudah smart key seperti itu nah untuk tampilan yang sudah menggunakan smart key system disini ada digital ya jam digitalnya teman-teman ini bisa dilihat di bagian digitalnya jadi sudah kayak Vario 125, Vario 150, PCI, KDV itu pakai digital seperti ini kemudian di bawahnya ada untuk total kilometer ya jarak yang sudah kita tempuh itu ada berapa kilometer seperti biasa disini sudah menggunakan digital juga di bagian sini teman-teman jadi tadi untuk jam kemudian untuk total kilometer kemudian disini ada rata-rata average ya average full itu tujuannya untuk menghitung rata-rata 1 liter itu dapat menempuh berapa kilometer seperti itu disini tertulis 58 ya itu seperti itu kemudian ada trip meternya juga teman-teman disini selanjutnya ada oil change indikator ya disini ada indikator untuk pergantian oli di Vario 150, 125, PCI, KDV juga ada indikator change oilnya teman-teman jadi ya inilah fitur yang memang luar biasa sekali menurut saya lengkap ya kemudian ada lagi yaitu indikator echo indikator echo itu sudah ada ya pada sebelumnya juga ada yang fungsinya kalau kita perjalanan saat hemat BBM itu akan menyala biasanya itu makin terang makin terang itu makin hemat ya warnanya hijau itu ada di atas ya kemudian ada indikator baterai disini karena sudah tidak lagi menggunakan kickstarter yang tipe smart case system teman-teman jadi ada indikator baterainya juga jadi enggak ada selahan manualnya yang tipe guyless tapi yang tipe biasa masih ada kickstarternya nah kemudian ada indikator smart guy indikator disini saat dinyalakan kemudian nanti saat baterai remote-nya ngedrop itu akan ada indikatornya seperti itu ada ISS juga itu ada kemudian disini untuk apa namanya cantolan barang ya di bagian tengah seperti ini teman-teman muncul langsung nah disini teman-teman yang terbaru lagi yaitu menggunakan rangka ESAF dimana disini sudah diterapkan pertama kali yaitu pada Honda Genio kemudian menyusul Honda Beat dan sekarang diterapkan juga pada Honda Scoopy terbaru 2021 ini teman-teman nah sehingga disini ada perubahan untuk peletakan tempat baterai atau aki teman-teman jadi yang dulunya itu aki-nya posisinya berdiri sekarang posisinya menjadi tidur seperti itu yang lainnya yaitu pada bagian mesinnya untuk rangka ESAF ini mesinnya itu yang model rangka ESAF itu mesinnya yang gantung sama rangkanya kalau sebelumnya kan numpang ya itu yang berbeda dari rangka ESAF dan rangka yang biasa sebelumnya yang pakai besi teman-teman jadi mesinnya itu ini numpang oke yang selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi yaitu pada bagian ini teman-teman yang pertama di bagian cake starter ya disini di bagian belakang untuk tipe yang menggunakan smart guy ada 4 ya ada 4 varian warna itu tidak ada cake starter ya sehingga di bagian speedometer tadi ada indikator baterai kalau yang biasa nggak ada indikator baterainya sih karena tidak ada cake starter kemudian untuk model filter udaranya ini sudah sama dengan Honda Beat dan Honda Genio teman-teman ya seperti ini lebih kelihatan lebih kecil sih untuk tampilan filter udaranya kalau menurut saya sih lebih oke ya dari fiturnya seperti ini teman-teman ya tampilannya juga memberikan kesan yang penyegaran yang baru ya yang luar biasa lah menurut saya oke selanjutnya kita bahas lagi pada bagian knobnya seperti ini teman-teman ini modelnya nggak jauh beda pada Vario 150 ya untuk model knobnya di sebelah kanan yaitu ada untuk membuka emergency seperti itu membuka jok emergency kalau untuk membuka jok pakai tombol disini teman-teman seperti ini ya 15,4 liter untuk kapasitas bagasinya dari Honda Scoopy terbaru 2021 nah untuk varian warna ya ini ESS idling stop system kemudian varian warna ini yang tidak menggunakan cake starter teman-teman kalau untuk varian warna ini masih menggunakan cake starter oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh